Selamat sore ya teman-teman Lanjut kita tes Tes speed lagi ya Masih senapannya punya pamah dah Oke kayaknya udah 3000 deh ya gak sampe Udah matikan aja ya Itu Ya sekitar 2900an lah 2800 Kita tes speed ya Pake barak kuda matte Jadi Seperti yang Sudah saya sampaikan sebelumnya Saya tambahkan volume tabung tuh Di bawahnya Oke kita cek speed dulu ya Oke Sebentar Iya Nah itu Jadi Ini ya teman-teman Untuk senapannya Gak ada perubahan ya Masih tetap seperti yang sebelumnya Cuma saya tambahkan Volume ruangan lagi Di bawahnya Seperti punya saya Agak banyak beratnya ya Maklum Karena memang Memang tahap riset Semuanya ya harus Bongkar pasang Bongkar pasang Mau gak mau ya harus Ada beratnya lah Nah Untuk regulatornya Ini sekitar 2100 ya Gak sampai lah 2200an Nah Pokoknya lebih rendah Dari tekanan yang sebelumnya Kita cek nanti ya Speednya kira-kira Tercapai berapa Untuk Tusuknya Model tusuknya Juga saya sudah rubah Jadi kalau kemarin Modelnya Tiup Nah sekarang Sudah saya rubah Jadi model tusuk biasa Agak sedikit runcing Tekanannya lebih rendah Monometernya sama Seperti monometer Yang sebelumnya Hanya saya tambahkan Volume angin Di bawahnya Terus lubang yang Ke atasnya Masih tetap ya 10 mili Hanya saya besarkan Jadi berapa ya 11 mili Kalau gak salah Tadi asal bur aja Nah itu ya Kita coba Test speednya ya Speed Anonya tetap Kita gunakan Barakuda mat Ini misalnya Oke Kelihatan gak Ya inilah Barakuda mat 10,34 grain Oke Gak mau fokus Nah ini dia Barakuda mat Kita coba Speednya tercapai Berapa ya Oke Mudah-mudahan Tidak edor ya Karena sudah terlalu sore Yes Nah Itu ya teman-teman 1121 Malah lebih kenceng ya Padahal Tekanan regulatornya Saya turunkan lah Sekitar 100 PSI Oke Kita coba lagi Shoot kedua 1119 Oke Coba lagi 1022 Berbuah Coba lagi Error Coba lagi Mungkin sudah agak sore ya Teman-teman Jadi Pembacaannya agak susah Mungkin Krononya Nah itu Cukup stabil ya Sorry Di 1120 Nah itu Regulatornya Sekitar 2100 Kita coba tembakan ya Nah itu ya Ini 1120 Jadi Intinya seperti itu ya Teman-teman Oh iya Untuk semuanya Dalam-dalamnya Masih sama ya Seperti kemarin Mizumi krem Untuk hammernya Ini masih kelihatan Warnanya krem Dan disini juga Masih Mizumi biru Biru tua Nah jadi pada Intinya seperti itu Bahwa Untuk mencapai Speed itu Memang Membutuhkan kombinasi ya Jadi tidak Apa Tidak hanya terbatas Pada volume Dan Dan tekanan saja Juga pengaruh Terhadap Mungkin model Tusuknya ya Model tusuknya Nah ini Nah jadi mungkin Kalau tekanannya Dia naik Kita naikkan lagi Di 1000 Eh sorry Maksud saya 2200 Atau 2300 Kayaknya tercapai deh Di 1150an Oke Mungkin Ini dulu ya Teman-teman Mudah-mudahan Pak Mahda ini Cukup Puas lah Dengan hasil Hasil tes Speednya Nah jadi Mungkin ini ya Sedikit Apa Saya kelupaan Kemarin Jadi ketika Selesai Selasai dilakukan Drat Ternyata ada ini ya Teman-teman Ada goresan Goresan memanjang Jadi ini hanya saya Amplas saja Amplas manual Yang penting Tidak bocor Dan ternyata Berhasil Tidak bocor Walaupun sedikit Kurang rapi Secara fungsional Tapi tidak ada masalah Oke Mungkin Itu dulu ya Teman-teman Silahkan Mudah-mudahan Ini bisa jadi Inspirasi Ataupun referensi Untuk teman-teman Yang Selama ini Masih selalu Kesulitan Untuk mendapatkan High speed Dengan Dengan regulator Oke Itu dulu Thank you